Kita ikuti informasi yang pertama, Kepala Desa Ngujung Kecamatan Maus Patimagetan harus mendekam di balik jeruji besi Polres Ngawi. Ini setelah sang kades ditangkap karena terlibat kasus penipuan dalam jual beli sapi terhadap dua warga Kabupaten Ngawi. Eko Prasetyo, 32 tahun, harus mendekam di jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus penipuan jual beli sapi. Dua warga Kecamatan Geneng Ngawi menjadi korban penipuan Kepala Desa Ngujung Maus Patimagetan tersebut. Kapolres Ngawi, AKBP Iwayan Winaya menjelaskan, penipuan ini dilakukan saat membeli seekor sapi jantan milik Triono, 32 tahun, warga Desa Keniten, Geneng Ngawi, seharga Rp21 juta. Termasuk juga membeli seekor sapi betina milik Samsudin, 45 tahun, warga Desa Kecamatan Gering Ngawi. Selain itu, pelaku juga tidak kunjung melakukan pelunasan pembayaran. Menurut pengakuan pelaku kepada petugas, sapi yang dibeli itu selanjutnya dijual kembali dan keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar hutang. Ini pada tahun 2021, membeli sekali lagi dengan besaran Rp12 juta, DDP Rp1 juta, kemudian tidak dilunasi sampai dengan sekarang. Kejadian yang berulang ini, kita persangkakan pasal 379A, di mana kegiatan atau perbuatan tindak pidana penipuan ini dilakukan berulang kali dan digunakan sebagai mata pencariannya. Itu profesinya apa? Profesinya adalah seorang perangkat Desa. Desa? Ya. Ada semuanya? Ngawi atau luar Ngawi? Di luar Ngawi. Maketan ya? Ya, betul sekali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 379A KUHP dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pihak Polres Ngawi saat ini juga masih berkoordinasi dengan Polres Magetan untuk pengembangan kasus penipuan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Wow. Terima kasih.